Intro Pada brosur beberapa akad yang lalu pada ada hadis Dari Abu Said ia berkata Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran Maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya Jika ia tidak mampu maka hendaklah merubah dengan lisannya Dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman Hadis Al-Muslim Kemudian jika ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia Saya ingin mendapatkan pahala dua kirot Yakni dengan menyulatkan dan mengantarkan ke kubur Tapi di kampung saya saat mengantarkan jenazah ke kubur Banyak sekali kemungkaran yang saya lihat Misalnya ada berobosan, tabur bunga, beras kuning, dan uang receh Dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa mencegahnya Jika dikaitkan dengan hadis diastas Sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah kita sebaiknya diam saja yang berarti selemah-lemah iman Atau kita tinggalkan saja tidak usah ikut mengantarkan jenazah ke kubur Lah kalau saudara kepingin dapat Pahala kebaikan di sisi Allah dua kirot Ketika takziah yang menyulatkan Dan mengantar sampai kubur Sampai matfan Itu baru dapat dua kirot Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Juz 2 halaman 90 disebutkan Dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa yang menghadiri jenazah dalam arti takziah Hingga dia mensolatkannya Maka baginya pahala kebaikan satu kirot Barang siapa yang bertakziah Dia menyulatkan sampai mengantar ke kuburan Kematfannya Dia akan memperoleh pahala kebaikan dua kirot Ada orang yang bertanya pada Rasulullah Apa itu dua kirot Nabi kita bersabda Seperti dua gunung yang sangat besar Nah kalau saudara ingin mendapatkan pahala dua kirot Laksana dua gunung yang sangat besar Maka saudara Takziah, sholat, janazah Sampai mengantar ke matfan Kemakom, ke kubur Ada pun Perbuatan-perbuatan seperti berobosan dan lain sebagainya Yang kita belum tahu tuntunan syariatnya Kita mencegah tidak berani Tidak ada kewenangan Memberikan nasihat juga tidak berani Ya sudah dengan hati Dengan hati berarti kita tidak ikut melakukan Tradisi-tradisi semacam itu Tapi kita tetap mensolatkan dan mengantarkan sampai ke makom Tradisi-tradisi yang seperti itu Yang kita tidak tahu dasar dalilnya Dalam agama ini Yang kita tidak lakukan Biar orang-orang berobosan Nanti kecelungup ya ben Biar berobosan silahkan Dengan keyakinan-keyakinannya Kita tidak bisa merubah dan mencegah Ya sudah kita cegah diri kita sendiri Tidak melakukan hal demikian Namun tetap mensolatkan Dan mengantarkan sampai ke matfan